Anda kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Paskali Siswari, Saudara. Hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan soal sistem pemilu proporsional terbuka. Kita akan tanya pada jurnalis Kompas TV, Astri Gunawan yang sudah ada di gedung Mahkamah Konstitusi pagi ini. Astri ini rencananya pada pukul 9.30 ya, harusnya sudah dimulai sedangnya. Apakah sudah ada tanda-tanda sedang akan dimulai saat ini? Ya Paskalis, kalau saya pantau tadi memang sudah ada sejumlah hakim yang masuk ke ruang sedang, kemudian dari pihak-pihak terkait juga sudah memasuki ruang sedang, bahkan dari awal media pun juga sudah mulai memasuki ruang sedang. Artinya memang sudah seharusnya dimulai begitu. Namun juga ini masih kami pantau, belum ada tanda-tanda sudah dimulainya sedang begitu. Dan untuk hari ini memang agendanya adalah untuk membacakan putusan terkait dengan gugatan pada sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, kalau kita melihat ini ada enam penggugut ataupun juga pemohon untuk mengubah dari sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup. Ini diantaranya ada Demas Brian Wicaksono, pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Propolinggo, kemudian Yuwono Pintadi, lalu ada Faru Rozi yang merupakan bakal calon legislatif untuk pemilu atau pemilu legislatif di tahun 2024 mendatang, lalu ada Ibnu Rahmanjaya, kemudian Rianto, dan juga Nono Marjiono. Nah, ini pihak-pihak yang melakukan permohonan ataupun juga menggugat untuk menerapkan sistem proporsional tertutup. Ini menjadi polemik paskalis dan saudara, karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan atau menentukan untuk menerapkan sistem proporsional terbuka sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini. Nah, kalau diubah ke sistem proporsional tertutup, banyak pihak menyebutkan bahwa nantinya akan mengurangi, bahkan merenggut hak-hak para calon legislatif begitu, karena dari sistem tertutup atau sistem coblos partai ini terkesan lebih tidak transparan atau hanya partai yang bisa menentukan atau memilih siapa saja kadernya yang akan maju menjadi anggota legislatif begitu. Namun kalau dari sisi pemohon atau penggugat yang menginginkan sistem proporsional tertutup, ini mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup ini mendukung fungsi partai politik untuk memilih kader-kader terbaiknya, kader-kader yang berkualitas, yang memenuhi syarat untuk kemudian dimajukan menjadi anggota legislatif begitu. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi sudah melakukan sejumlah rangkaian persidangan dari tahun lalu, bulan November 2022, dimulai dari agenda peperiksaan pendahuluan, kemudian juga sedang mendengarkan keterangan dari pihak terkait, misalnya KPU, DPR RI, kemudian juga dari Presiden, lalu mendengarkan keterangan dari pihak pemohon, lalu juga sudah memeriksa ataupun juga mendengarkan keterangan ahli. Hingga hari ini yang dijadwalkan sebagai agenda membacakan putusan. Dari 17 sidang yang sudah berlangsung, ini dari bulan November 2022 sampai dengan Mei 2023, memang banyak sekali harapannya dari masyarakat maupun juga sejumlah pihak, khususnya 8 partai politik yang juga ada di parlemen, dan begitu mengharapkan untuk Mahkamah Konstitusi memutus agar tidak mengabulkan untuk menerapkan sistem proporsional tertutup, melainkan untuk mempertahankan sistem proporsional perbuka. Terlebih lagi sebentar lagi kita menghadapi tahun politik, kita akan menghadapi konsensasi politik atau pemilu di tahun 2024, begitu pas kalis. Dan untuk saat ini memang kami masih menunggu juga bagaimana jalannya sidang, dan yang tentunya yang kami semua nanti-nanti begitu, tidak hanya para awak media di sini dan juga mungkin masyarakat serta seluruh praktikus politik begitu yang menunggu apakah nantinya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan untuk menerapkan sistem proporsional terbuka, tetap untuk menerapkan sistem proporsional terbuka, atau malah mengabulkan permohonan untuk bisa menerapkan sistem proporsional tertutup. Pas kalis. Baik, nanti kita nantikan bersama untuk melihat bagaimana putusan yang akan dilakukan pada hari ini. Terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Kita masih menantikan, saudara, sidang putusan MK soal gugatan sistem pemilu yang hari ini akan digelar kalau sesuai jadwal harusnya pukul 9.30 sidangnya dimulai. Ini akan menentukan sidang yang sudah berjalan sejak November 2022 lalu, sidang sudah dilakukan sekitar 16 sampai 17 sidang dari November sampai bulan Mei 2023. Dan hari ini akan menentukan apakah sistem pemilu Indonesia yang sudah dilakukan sejak 2004 diubah menjadi sistem proporsional tertutup.